Halo, conference. Pada soal ini, kita akan menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan ini dengan cara bonfactor. Yuk, kita kerja sama-sama, conference. Pasti mudah. Jadi yang pertama, kita ingat lagi ya, apa yang dimaksud faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima suatu bilangan itu adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang menghasilkan bilangan tersebut, conference. Dan kata lain, di sini berarti Coven juga harus tahu ya, apa itu faktor prima? Nah, faktor prima adalah bilangan prima yang membagi habis bilangan tertentu. Wah, berarti di sini Coven ingat lagi untuk bilangan prima, yaitu bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang, untuk menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan bonfactor, kita tuliskan dulu ya, conference, atau kita buat dulu bonfactor dari bilangannya. Kita akan gajahkan untuk yang nomor 1, yaitu 86. Di sini kita akan bagi 86 dengan bilangan prima terkecil yang membagi habis 86 ya, tentu adalah 2. Sehingga kita akan bagi 86 dengan 2, yaitu kita peroleh hasilnya 43, conference. Dan, karena 43 itu sudah merupakan bilangan prima, maka bonfactornya sudah berhenti sampai di sini. Nah, dan kita biar tuliskan faktorisasi primanya, conference. Yaitu faktorisasi prima dari 86 sama dengan 2 dikali 43. Yee, akhirnya kita sudah berhasil ya untuk menjawab soal yang nomor 1. Sekarang, tetap fokus, conference. Kita akan lanjutkan untuk menjawab soal yang nomor 2 ya. Nah, taranya sama. Berarti di sini kita akan buat bonfactor dari 91 ya. Maka di sini untuk bilangan prima terkecil yang membagi habis 91 tentu adalah 7, conference. Karena 91 kita bagi 7, yaitu kita peroleh hasilnya 13. Dan jelas 13 juga merupakan bilangan prima. Nah, maka berarti sampai di sini dan kita peroleh untuk faktorisasi prima dari 91. Yaitu adalah 7 dikali 13. Wah, akhirnya kita sudah berhasil ya, conference, untuk menjawab semua soalnya. Semoga belajar terus dan sampai jumpa.